Halo Sobat Roto, welcome back to AutoProject YouTube channel, balik lagi sama Riri disini nih Sobat Roto Nah dari tahun 2022 lalu nih kita lihat bahwa Indonesia itu diramaikan dengan mobil listriknya yang semakin menjamur di pasar mobil Indonesia Mulai dari brand-brand lama yang sudah ada seperti Toyota, Nissan itu juga sudah banyak mengeluarkan mobil-mobil listriknya mereka Dan gak hanya brand-brand lama aja tapi juga ada brand-brand baru yang kedengeran yang baru itu juga masuk ke Indonesia untuk meramaikan pasar mobil listrik di tanah air Nah apakah ini menjadi pertanda bahwa Indonesia akan mulai beralih ke mobil listrik sepenuhnya atau gimana nih menurut kalian? Tapi sebelum itu kita langsung aja nih dulu bahas mobil-mobil listrik yang sudah ada di Indonesia hanya di... POTO Ngobrol seputar otomotif Hingga saat ini sebenarnya mobil listrik itu sudah ada banyak banget nih di Indonesia nih Sobat Roto Mulai dari harganya 200 juta sampai ke harga yang miliaran rupiah Nah itu juga dibagi per segmennya ada yang mulai dari Citica, terus ada juga yang crossover, sampai ada yang minivan Nah kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu mobil listriknya dari mulai dari mobil listrik yang pertama Yang pertama ada mobil Wooling Air EV, microcar ini hadir dengan 4 seater yang dibanderol dari harga 200 hingga 300 juta Yang kedua ada mobil Netafi Nisabal Oto yang hadir dengan harga 300 jutaan merupakan mobil crossover compact yang juga dilengkapi dengan 5 seater Next ada Devesca Glora E yang dimana mobil minivan ini hadir dengan 7 seater dan dibanderol dengan harga 400 jutaan Kemudian ada mobil MG4 EV yang dibanderol dengan harga 650 jutaan yang mana mobil crossover ini dihadirkan dengan 5 seater Selanjutnya ada mobil Nissan Leaf yang dibanderol dengan harga 700 jutaan di mana mobil Citycar ini dihadirkan dengan varian 5 seater Kemudian ada Hyundai iNIC 5 crossover 5 seater ini dijual dengan harga 700 hingga 800 jutaan Lalu ada Mini Electric yang dibanderol dengan harga 1,1 miliar yang merupakan mobil Citycar dengan konfigurasi 4 seater Selanjutnya ada mobil Toyota BZ4X yang dimana mobil crossover ini dihadirkan dengan 5 seater dan dijual dengan harga 1,19 miliar Selanjutnya ada mobil Hyundai iNIC 6, sedang 5 seater ini dijual dengan harga 1,2 miliar Lalu ada Lexus UX 300e yang dibanderol dengan harga 1,24 miliar yang merupakan crossover 5 seater Dan ada juga nih sahabat Oto Kia EV6 yang dibanderol dengan harga 1,3 miliar yang merupakan mobil crossover 5 seater Nah selain dari yang disebutkan tadi ternyata ada juga nih sahabat Oto beberapa mobil listrik lainnya Seperti Tesla, Renault Megane E-Tech, Porsche Taycan, BMW iX dan juga Mercedes seri EQ Ternyata banyak ya mobil listrik yang sudah beredor di Indonesia hingga tahun 2023 ini Dan range harga juga beragam nih dari 200 jutaan hingga di atas 1 miliar Kedepannya disinyali minimal ada 6 merek lagi yang akan ikut memasarkan EV di Indonesia Nah kalau gitu langsung aja nih kita simak 6 brand yang akan jual EV di Indonesia dalam 1 hingga 2 tahun ke depan Yang pertama ada mobil Citroen E3 yang dijual dengan harga 300 jutaan yang mana mobil ini merupakan crossover compact 5 seater Lalu ada juga DFSK Glory E3 estimasi penjualannya adalah 400 jutaan yang mana mobil ini juga mobil crossover 5 seater Dan ada juga Series S1 yang dijual dengan harga 200 jutaan yang merupakan microcar dengan 2 plus 2 seater Selanjutnya ada Cherry Emoda 5 EV yang diestimasikan penjualannya itu berada di angka 600 jutaan yang merupakan mobil crossover 5 seater Lalu ada mobil GWM Ora O3 estimasi penjualannya hadir di angka 600 jutaan yang merupakan citycar 5 seater Lalu ada mobil Mazda MX30 yang diestimasikan penjualannya berada pada angka 700 jutaan yang merupakan mobil crossover 5 seater juga nih sahabat Oto Selanjutnya ada Maxus Mifan 9 yang dibanderol dengan harga 1,42 miliar yang merupakan MPV 7 seater Melihat hal-hal tersebut nih sahabat Oto bisa-bisa tahun depan pasar mobil di Indonesia dipenuhi dengan mobil listrik Tapi apa aja sih kelebihan dan kekurangan mobil listrik pada saat ini? Berikut kita bahas dari kelebihannya dulu nih Yang pertama mobil listrik ini pajaknya lebih terjangkau dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah Yang kedua dapat mengisi daya baterai tanpa harus keluar rumah Ketiga mulai banyak SPBU yang menyediakan EV charging station dan tersedia juga banyak charging station di mal dan tempat umum lainnya Yang keempat mobil listrik ini mengurangi ketergantungan bahan bakar sehingga tidak perlu lagi ke SPBU untuk mengisi BBM Dan yang paling menguntukkan adalah mobil listrik ini membuat kalian bebas ganjil genap loh sahabat Oto Selanjutnya kita bahas dari segi kekurangannya Yang pertama kurangnya dukungan charging station untuk perjalanan luar kota atau desa sehingga lebih cocok untuk perjalanan dalam kota aja nih Lalu yang kedua harga perbaikan baterai yang tinggi disinyalir paling rendah dari harga 100 juta hingga 500 juta rupiah tergantung mobilnya Yang ketiga menghasilkan lima baterai Pada saat proses produksi baterai, produksi litium ion memerlukan banyak energi dan bahan baku Lalu yang keempat jika dibandingkan dengan pengisian BBM masih lebih lama pengisian baterai nih sahabat Oto Nah itu tadi dia mobil-mobil listrik yang udah kita bahas sih sahabat Oto mulai dari harganya Terus mulai dari mobil yang udah ada di Indonesia ataupun bahkan mobil yang akan hadir nantinya Nah kira-kira dari mobil yang udah kita bahas tadi kalian lebih suka mobil yang mana nih sahabat Oto Apakah kalian juga setuju bahwa Indonesia sepenuhnya akan meralih ke mobil listrik Atau kalian masih sangat suka dengan mobil yang varian bensin Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Nah selanjutnya kalian pengen kita bahas apa lagi nih di ngobrol seputar otomotif Kalian juga bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar juga nih Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian Subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren Bye-bye